Pasifik, terakhirnya Pasifik, Masih Aloy Ah, tapi ini dapet VB Kota, masih lama VB Kota bukan Pasifik Kodiam 2.0 dengan roda ukuran 16 plus Halo, Assalamualaikum teman-teman AllBike Community Hari ini saya lagi bersama Pak Luki, pembalap kita Ini pakai sepeda baru Pacific Kodiak 2.0 Baru dibeli 2 minggu yang lalu ya Pak Luki Ini masih benar-benar grace Hari ini kita mau review terkait dengan Pacific Kodiak 2.0 ini Mulai dari spesifikasi, kemudian review penggunaan dan beberapa kelemahan dan keunggulan dari Pacific Kodiak 2.0 ini Sama rencana ke depan, ini Pak Luki sepertinya mau upgrade beberapa komoran yang diperlukan Biar tambah mantap Ya, dananya unlimited kata Pak Luki Sultan Saksikan terus video review kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe channel Youtube AllBike Community dan share jika memang dirasakan bermanfaat oleh kalian semuanya Terima kasih telah menonton! Video kami bien subtle Mirror yake ochent Irkan Assisi Tentu Sesuai menonton! Metak Setelah Nah, untuk awak untuk awak Bersambung tr kennen Kalian abs Saya terus shifter nya pakai black box, ada indikator kecepatannya ya, 1 sampai 9 nih pak terus hand grip nya ini, wah ini hand grip model jenis kan agak licin aja dia dapet belt, dapet trak lampor lampu depan kita turun ini sudah teleskopik untuk ini ya teleskopik, turun dapet apa lagi nih, front block dapet front block terus front block nya plastik terus dari shop nya shop gini dari drum ya ya, drummoli ini mas drummoli drummoli pihak nya quick release dari pacific brake nya juga dari pacific terus brake nya terus 6 inch terus pelk nya 16 inch dan double goal tempat nya dari innova ya innova 16 plus 16 x 1 3 per 8 tapak nya tapak nya tapak nya juga gak begitu gede sih nih ini sepeda nya kotor banget nih ini frame nya ini frame nya heighten steel frame nya heighten steel sudah ada double lock sudah ada double lock ini panggung ada double lock nya tempat terus turun lagi ini ada kodiak 2.0 ini kayaknya stiker nya ini terlapisi deh ini ini ada smi stiker smi kodiak diproduksi roda pacific mandiri semarang di indonesia kita lihat lagi ke crank nya crank nya crank nya dari pacific 56p jumlah di dunia 56 pedal nya ini pvc ini plastik pvc pacific crank nya pvc masih aloi ah tapi ini dapet pvc masih lama pvc tapi 2 nah ini tampang lah bisa di upgrade kayak gini baut-bautnya ini warna-warni ini lumayan lah cakep frame nya ada marking superior quality frame construction flex T oke oke terus ini ini belum ini saddle nya saya ganti nih pakku saddle original nya warnanya sama dengan ini jadi modern ras gitu cuman dia ras aja tulangan saya ganti ke odysi beli di online murah cuma 60 ribu merek odysi adaptir nih adaptirnya nih empuk banget nih pak ini lampu original nya saya tambahin lampu aksesoris saya beli di online maklum ribuan terus seatpost nah seatpost nya keren nih pak sudah ada apa indikator nya ya sudah ada indikator nih ini sudah saya setting yang 2 ini udah sebenarnya masih ada nih gap sekiranya segini lah cuman saya pikir kalau dinaikin lagi malah tambah bahaya nanti ini ke safety aja nih terus pengunci nya lipos nya terus kemana lagi nih ini magnet ya itu magnetnya kendor nih tapi sayang magnetnya ketika di kunci pulang begitu kuat ya ntar kita coba lipot pak ntar kita coba lipot sebenarnya pasifik masih butik kotak yang bener ya yang butik kotak dapet standart standart rupanya kenceng nih wow wow oke sama display belakang dari pasifik display belakang dari pasifik ini hub-rub nya ini udah di rilis ini rotornya 6 inch sama ini ada emblem sama dengan yang depan tadi ya velg nya ada tulisan stiker nih ini stiker Kodia 250 banyak Innova Applewall atau reflektor mata kucing juga ini artinya dari apa ini dari black box 9 speed 9 speed 9 speed sprocket kacetnya 11.36 9 speed 11.36 baru lumayan lah 11 bisa buat lari baru 11.36 kayaknya gak bisa buat tancap yang ekstrim perlu di-upload lagi lah nanti ke 11.40 nanti saya upload ke 11.40 siap oke gerak-gerak gitu dah oke gerak-gerak ini